musik 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 jadi kita udah sampe di Semangga 2 Mall ini dimana tempat gue dan Bawangkara kalau rakit pisih pasti disini bro dan sekarang kita kok dari mandi tau-tau udah sampe sini gitu loh kan tadi ada perjalanan oh iya tadi ada perjalanan nah sekarang kita langsung aja yuk ke toko ini acaranya belum mulai sih sekarang kita sampe jalan di 10 tempat gian kayaknya ampun-ampunan nih bagiannya kita coba aja dateng kita lihat langsung tokonya kayak apa user predator store di lantai 16 lantai 16, duduknya cuma 4 gitu loh hahaha kadang otaknya sungsang sungsang lu tau gak tau kalo bayi kecepit mantan saya sering humoh lantai berat ya gue lupa kemarin padahal bisnis lantai 2 lantai 2 nanti kita ketemu lagi di tokonya oke siap gue lantai 5 menitan ya ayo yuk, kita masuk dulu, ini istilahnya Dian The Scene, Pak Dian The Scene, RTS, RTS, let's go oke sorry, what is this song even about? I don't even know no one in 10 years, no one's asked what it was about this bring the chorus around pak, enchant-nya lebih bagus dari rumah saya, Pak, predator-nya, Pak kode, itu sebenarnya kode, saya menjelaskan mau, mau mau beli jadi ini yang sudah lama pulang, ini yang mau saya bawa pulang oke, jadi teman-teman mau dimana nih sih ayo, kita, kita dari kemarin ya, ada gini juga, Pak apa, boleh tak? boleh, ini apa, Pak? experience pertama di Mangga 2 Mall, di Predator Store Predator Store ininya PlayStation, ininya PlayStation oke, sip, sip kita apa ya? oke, sudah mau mulai Pak ya? sudah mau mulai nanti mulai-nanti mulai oh oke, nanti nanti Pak, nanti Pak ini stick-nya ini, saya mau setirnya saya mau setirnya Anda mau setirnya ya? beli! kerja kamu, kerja! oke dan yang pasti teman-teman dari Komunitas Gaming Indonesia seperti ada teman-teman dari Tara Arts, gimana? teman-teman dari Tara Arts, halo ya? terima kasih, selamat datang yang pasti terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita tentunya dalam rangka beresmikan Predator Store pertama di Indonesia boleh kata teman-teman lagi? luar biasa teman-teman halo, luar biasa oke, dan selanjutnya saya akan langsung mengundang Bapak Herbert Hans, silahkan Bapak untuk memberikan kesambutannya selaku gaya-gaya Direktur dari PlayStation Store Indonesia hari ini kita mempunyai satu acara yaitu membuka Predator Store yang pertama di Indonesia jadi, gamer pada saat mencari sebuah produk yang khusus buat kebutuhan, geng Anda tidak perlu mencari kemana-mana ini, satu store sudah boleh memenuhi semua kebutuhan Anda ya baik itu mau monitor, mau projector, dan lain-lain semua sudah terpenuhi di sini 3, 2, 1 oke, langsung saja kita coba ya jadi Pak, ini tadi yang saya mau coba, cuma keburu-buru lah ya Pak kita lihat apakah saya mau disetiri Anda nanti kalau Anda sudah punya mobil ini F1 gue ajak ke drift kan jauh bisa aja hehehe, F1 mau diajak ngedrift kan ya, aduh, aduh, enggak ada game oh, ini lumayan kemudian yang tersebutnya ini mempunyai jauh-jauh-jauh-jauh iya, enggak, enggak jadi, enggak jadi enggak mau beloknya enggak jadi setirin Anda oke iya, saya jangan saat ini saya browsing lesef alam ini fuh-bap no-an, ini dia, mereka no-an tahuoooo hum-bap nu bueno, b refugees juga dihampir dihis Oke guys, jadi kita kan udah pernah nge-review barang-barang predator, kan? Ada monitor, ada projektor, dan sebagainya. Tapi ternyata ada safety yang sesudah. Itu ini, Pak! Apakah ini? Ini adalah predator tablet. Itu kebalik, Pak! Predator tablet. Predator tablet, Pak! Ini, gue sih belum tahu speknya, ada kali speknya di sini. Oh ini, Pak. Speknya, Pak. Speknya apa tuh? Bacanya, Pak. Di sini, kita OS lollipop, jelas. Operating sistemnya adalah lollipop. Dan Intel Atom X7 ZB700 untuk prosesornya. Dan dia udah quad-core ternyata, Pak. Quad-core, Pak. Quad-core, Pak. Dan autofocus kamera jelas, 5MP. 5MP. 5MP dan 2MP. Oh, ini kameranya buat orang belakang. Terus ada 2GB RAM. RAM-nya 2GB. RAM-nya 2GB? ROM-nya itu 32GB dalamnya. Berapa? 32GB, Pak. 32GB dalamnya, Pak. Dan begitu bisa eksternya. Apa nggak? Ini 32GB aja udah gede banget. Bisa berapa game nih masuk? Ini lagi main apa nih? Kita coba. Itu lagi main game balapan. Dan saya nggak tau mana rem mana gasnya. Oh, ini gasnya. Dan bentuknya ya? Bentuknya itu loh. Bentuknya, Pak. Boleh, Pak. Silahkan. Ini 4 speaker ya, by the way. 4 speaker ya? 4 speaker ya? Iya. Terus ada fitur, apa tadi? Fibrator-fibrator gitu ya? Ada yang geter nggak? Predator Tech Sense Technology. Hmm. Kenapa lah kayaknya bisa diatur? Mungkin nggak. Tapi kalau ini sih nggak geter ya. Yang jelas saya nggak bisa, Pak. Nyetir balapan ya. Padahal main game balapan sih. Tapi yang jelas sih kalau misalnya ini sih, gue sih pengen coba ya di tablet segede gini. Main-main game ke PSP, PS1. Ya kan? Emulator. Jadi Nitro itu ada dua. Asik. Yang pertama ini seri Nitro 592G. Ini speknya yang paling tinggi di seri Nitro. Oh. Jadi memakai Core i7 6700HQ. Hmm. Graphic Card-nya memakai 960M. 960M. Oh. Terus RAM-nya bisa diupgrade sampai 32GB. Diupgrade sampai 32GB. Betul. Oh. Terus di sebelahnya ini mirip. Oke. Cuman ini untuk mereka yang butuh. Kalau tadi performance. Ini yang lebih hemat daya. Oh, hemat daya. Dari prosesornya Core i7 tetap. Tapi memakai yang 6500U. Oh. Ya, ya, ya. Terus untuk graphic card-nya. Memakai 950M. Yang ini 950M ya. Tapi dua-duanya ini kita lihat. Dari segi desain. Ini sangat elegan. Gampang. 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 Editor segala macam. Jadi tampilannya cantik tapi dalamnya monster. Oke. Cakep-cakep ini ya. Caber awit gitu. Hahaha. Dan tetap bisa dipakai kerja karena keyboard-nya ada backlight-nya. Oh. Keyboard-nya ada backlight-nya ya. Kalau gelap-gelap ya. Jadi kalau gelap tetap bisa melihat ya. Iya. Ada backlight-nya. Wow. Ya. Dan speaker-nya ini 4. Speaker-nya 4 ya. Iya. Jadi untuk kualitas suara gak kalah sama versi predator-nya ya. Bener. Sama. Ini dua-duanya bisa di upgrade. Ramp-nya sampai Rp 32.000. Oh. Oke. Dari jajaran gaming. Nah. Kita punya yang paling terjangkau harganya. Nah ini kita punya V15. V15 ya. Nah. Untuk spesifikasinya ini sudah dipakai. Core i7 6700HQ juga. Lalu untuk kartu grafiknya memakai. NVIDIA ini 4 GTX 950M. 950M ini ya. Ini Rp 18 jutaan. Ini Rp 18 jutaan ya. Iya. Terus yang ini. Ini Rp 15. Rp 15 jutaan. Hebat. Yang ini Rp 13 jutaan. Ini Rp 13 jutaan. Gump. Gump. Dan bagus ya. Untuk semua predator series. Mau notebook. Mau tablet. Mau desktop ya. Monitor. Projector. Dan semua seri V Nitro. Kita tahu itu kan barangnya produk-produknya spesial. Oh. Yang beli juga warang-warangnya spesial. Oh. Nah kita kasih layanan spesial juga. Yaitu on-site service. Oh. Jadi kalau kenapa-kenapa produknya. Gak usah ke service center. Tinggal telepon Rp 15155. Didatengin sama teknisi. Aduh. Jadi all time service ya. Betul. All time service. Tinggal telepon dateng. Hehehe. Servisnya mas. Mantap. Oke sip mas. Thank you. Kalau di sini mas. Ada apa nih mas di sini? Tentang. Tablet ya. Ini tablet. Kita juga predator juga ada yang tablet. Nah ini tablet Android 8 inch. 8 inch. Terus dari spesifikasinya memang dibuat untuk gaming. Oh. Jadi udah memakai Intel Atom X7. Oh. Ramnya 2 GB. Perbedaannya apa? Ini kita lihat ya. Dari bentuk, dari desain. Desainnya keren banget ya. Desainnya ini memang gaming banget. Keren banget desainnya teman-teman. Kita lihat di setiap sudutnya ini ada yang warna merah. Ini adalah speaker ya. Itu speaker teman-teman. Jadi satu tablet 4 speaker. Satu tablet 4 speaker. Terus suaranya juga luar biasa. Dan tablet ini dibekali dengan tactile feedback. Jadi kalau main game yang tidak support. Itu udah ada feedbacknya. Jadi main balapan. Itu geter. Geter ya. Iya. Jadi ada vibration ya. Hmm. Kayak di console mainnya. Gila. Dan processornya udah paling ibarat paling. Untuk saat ini paling lumayan. Untuk tabletnya paling tinggi. Betul. Dan kita lihat lagi dari warnanya. Warnanya itu lebih vivid. Oke. Dan ini kita bisa atur. Punya color. Punya namanya media master. Ini gunanya untuk mengatur warna. Profile warna dan profile suara. Hmm. Jadi misalnya untuk nonton film. Nah. Aduh. Kita lihat profile warnanya udah berubah. Ya. Untuk main game. Nah. Suara dan warnanya juga. Nah ini mungkin-mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat nih kalau di kamera ya. Tapi ini sumpah. Ini vivid banget. Tajem aja loh. Kalau ngeliat aslinya. Tajem banget gambarnya. Vivid tuh luar biasa. Oke. Dan ini ada banyak riset ya. Ini buat game. Buat movie. Buat apa nih. Album. Standard. Gila. Game ini lebih berat ya. Tuh teman-teman. Jadi aduh. Sumpah ini keren banget. Nah. Jadi ini berapa lama nih kita boleh pinjam Mas ya? Ya. Oh nggak ada. Kayak gitu ya. Nggak ada perkembangan. Mungkin nanti bisa diatur. Untuk ROM ini berapa Mas? ROM-nya 2. ROM-nya 2GB. ROM-nya 32GB. ROM-nya 32GB. Dan masih bisa di expand lagi. Pake microSD. Bisa sampai 128GB. Jadi ROM-nya 32GB. Dan bisa di external microSD sampai 128GB teman-teman. Dan ini kalau kita lihat. Dari sensitivitas layar. Ini. Biasanya pernah nyoba. Nulis-nulis. Core-core gitu. Nah. Ini ya. Saya tunjukkan. Kalau misalnya punya pensil ya. Nah. Itu. Ini saya pakai jari. Nah. Ini juga bisa dituliskan pakai pensil. Ah. Setelah. Setipis pensil tuh udah bisa. Jadi kalau pakai ujung kuku tuh ya tipis dia gitu ya. Iya tipis. Jadi sensitifnya sampai sebegitunya ya. Betul. Iya. Itu kelebihan lainnya teman-teman sensitif. Kalau yang lainnya harus. Kalau yang lainnya butuh. Yang lebih tebal. Iya benar-benar. Gila ya. Jadi kalau ada game-game yang juga ngebutuhin. Taskin yang sensitif ya. Sangat presisi ya. Sangat presisi ya. Jadi kita mau pencet. Yang mana nanti. Itu yang benar. Mana bentuknya caket lagi maksudnya. Kenapa? Bentuknya caket. Nonton terus Tara Art Games Indonesia. Dan jangan lupa pakai terus Acer Predator. Yeay. 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 Jadi kita sekarang udah selesai pak. Dari acara tadi. Lihat sendiri kan. Ada apa aja tadi ya. Ya jelas ada Predatornya gitu. Yang gue deman adalah tetep proyektor pak. Proyektor ya sih ya. Saya mau pulang. Nah kebetulan tadi saya di Predator. Saya menemukan Predatornya pak. Mana? Ini dia di belakang otak. Siapa? Predator asli yang belum dikungking kangkangkan. Predator ya kan. Yang belum steril. Hah? Gue pikir kok bisa operasi. Belum steril ya kan. Minum dulu deh. Minum dulu dah. Minum dulu dulu. Minum dulu lah dah. Minum biasanya belatung pizza ya. So Steve. Jadi guys untuk vlog hari ini. Kita barusan baru nih diundang ke Predator opening. Pertama kali guys di Indonesia, jadi di predator store ini, ini pertama kali di Indonesia baru buka, bodoh Predator store ini di Indonesia baru buka, yaitu di Mangga 2 Mall di lantai 2 Kalo misalnya mau dateng ada predatornya, silahkan, lu mau, kan bantra pernah ngomong tuh Kalo misalnya ada predator store, coba silahkan coba, lobet, lobet ya pak Oke gitu aja, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye Sampai jumpa